Hai kembali dengan aku disini Alvan di channel Alvan dan ya selamat datang di tupper tutorial server dan ya di video tupper kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian semua gimana caranya kalian membuat shop ya seperti book content ya kalau desain SMP gimana caranya langsung saja kita mulai oke yang pertama itu kalian harus membutuhkan 20 games yaitu shopkeepers dan advanced food ya di sini ada shopkeepers ini shopkeepers dan advanced food untuk makanannya nanti yang mau dijual nanti kalian tinggal download in terus kalian masuk ke file managernya terus ke plugins dan tinggal di upload disini upload terus kalian cari kalian letak dimana nanti eh plugins nya ya nanti kalian tinggal open dan kalau sudah kalian ke konsol lalu kalian start ya servernya dan kita lanjut di Minecraft Oke aku udah masuk Minecraft dan pastikan kalau sudah download tadi 20 games shopkeeper sama advanced food untuk makanannya Nah aku contohnya aku bikin di atas sini ya ntar aku bikin kreatif 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 terus bem kita bikin shops shopkeepers Oke es belakangnya nanti muncul villager gini terus kalian tinggal shift terus klik kanan di villager nya nanti ada shopkeepers editor nah disini kalau bisa ganti nanti kanan jika bisa ganti baju si villager nya juga saya coba ganti namanya jadi eh Pak kan tin udah jadi Pak kantin terus kita ke shift dan klik kanan lagi kalau kita mau ganti bajunya misalnya itu serah nah disini kita kan mau jual makanan nih pakai makanan yang di advanced food tadi kan nanti kurapain dulu nah makanan itu kita bisa ambil dari sini food gif nama kita terus jumlah apanya eh yang mau digif itu apa misalnya burger terus jumlahnya tiga eh 10 eh 10 enggak nampak nampak dah terus udah dapet nih kita burger kita mau jual burger burger moon pie sama energizer mungkin energizer nah kita sudah dapat makanan-makanan yang kita perlu ada burger moon pie sama energizer ya di sini nah gimana cara kita jualnya ke sini pertama kita mau jual burger kan kita tinggal shift terus klik kanan lagi terus nanti kita sudah di shopkeepers editor kita tinggal tak di sini misalnya kita mau jual eh lima disini 75 eh ntar sebelum itu kita kan kalau disini itu belinya pakai sans voucher kan Nah kita juga bisa bikin sans voucher caranya tinggal gif nama nama kita paper terus jumlah yang mau di kasih terserah kita 64 terus name titik 2 eh baru nih sesuai kreativitas terus kita kita nama-namain dan 6 dan l supaya tebal sans underscore voucher kenapa enggak pakai kenapa pakai underscore bank Nah dia tuh nggak bisa kalau pakai spasi jadi harus ada pembatasnya di sebagai pembatasnya kita kasih underscore saja terus Lord atau deskripsinya nanti Lord titik 2 dan 7 ini hadiah menyelesaikan tugas wow ada solo motor dan kita bikin Lord jadi kayak gini Lord titik 2 dan 7 ini hadiah menyelesaikan tugas dan enter dan iya kita dapat sans voucher Oke sekarang waktunya kita menjual tinggal shift dan klik kanan terus kita pertama menjual moonpay misalnya kita mau jual lima moonpay dengan harga satu sans voucher terus kita mau jual any book iya gitu moonpay terus kita mau jual tiga burger dengan harga satu sans voucher terus energizer nya 10 maybe dengan harga satu sans voucher ingat yang untuk dijual yang disini terus ini eh alat-alat untuk pembayarannya pakai sans voucher terus ini kita bisa untuk jadi unlimited stoknya terus eh disini kita bisa atur-atur lagi dan kita tinggal keluar maybe terus kita klik kanan nah langsung udah disini jual sans voucher untuk moonpay nya lima ada pakai sans voucher misalnya kita mau beli ya kita coba ini beli ini aku hilangin dulu paham kita mau beli moonpay nih kan kita beli kita punya 61 sans voucher kita beli moonpay ya kita dapat kita mau beli ini dapat kita mau beli ini dapat dan yep tinggal kita makan dan siap jadilah kantin kita hehehe kita bisa pakai banyak plugins plugins lagi misalnya kita juga bisa jual berbagai macam barang disini nggak harus makanan juga atau sesuai dengan kreatifitas kalian kalian mau nganturnya seperti apa dan oke mungkin tutorial cara bikin kantinya sampai segini saja terima kasih yang sudah nonton dan sorry kalau banyak noise di luar karena aku ini ngerecordnya sore hari jadi ya maklumin ada banyak noise di luar dan oke terima kasih sudah nonton kalau kalian suka seri super jangan lupa like comment share subscribe see you next video bye bye sub indo by broth3rmax